Intro Jin memperkenalkan teman non-selebratingnya kepada ARMY untuk pertama kalinya Bertentangan dengan kepercayaan populer, Jin punya teman Suatu kali saat wawancara, Jin bercanda bahwa dia tidak punya teman yang membuat BTS kaget dan kecewa Mengingat mereka percaya diri mereka adalah teman baik setelah bersama selama bertahun-tahun Tapi BTS bukan satu-satunya teman Jin Dalam episode terbaru serial dokumenter Disney+, BTS Monument Beyond the Star Ada bagian singkat yang berfokus pada waktu pribadi Jin bersama teman-temannya Kita diperkenalkan dengan grup teman non-selebriti yang dia miliki sejak pradebut Rombongan melakukan perjalanan berkemah, mereka mengatur segalanya sebelum bersirah dan berbicara Jin mengungkapkan bahwa dia telah membaka dirinya sendiri dan itu menyakitkan Jadi mereka menyarankan dia untuk membekukannya Ketika dia mengakui bahwa dia terlalu malas, salah satu temannya menggodanya untuk menanggungnya Dia menjawab, aku mencoba menahannya ketika ligamenku robek Dan temannya menjawab, aku rasa cara kerjanya tidak seperti itu Jin mengungkapkan saat ligamennya robek, ia tidak akan mengetahui dan mendapatkan perawatan yang tepat Kalau bukan karena teman-temannya, mereka membawanya ke dokter dan sekarang jarinya telah pulih Terima kasih kepada mereka, Jin mengatakan Aku mencoba untuk mengatasinya tapi temanku mengirimku ke dokter Temannya mengatakan, tentu saja itu bagus, Jin mengatakan Lalu dokter memberitahuku bahwa ligamenku robek akan sangat buruk kalau aku mencoba menahannya Temannya mengatakan, kalau begitu kamu tidak akan bisa menggunakan jarimu Salah satu temannya khawatir orang tua Jin akan menyalakannya atas cedera yang dialami Jin Jin mengungkapkan bahwa ibunya sangat menyukai temannya Gunhan Temannya mengatakan, kamu bilang pada orang tuamu kalau aku tidak ada hubungannya dengan itu kan Tolong, aku yakin ibumu tidak menyukai Gunhan Jin mengatakan, sebenarnya dia menyukainya Temannya mengatakan, apakah kamu tidak akan kehilangan jarimu kalau bergaul dengannya lagi? Ibu Jin memuji Gunhan atas debut Jin di BTS Dia berpikir, kalau Jin fokus pada studinya daripada bergaul dengan Gunhan, dia tidak akan debut Jin mengatakan, tapi ibuku menyukai Gunhan Dan dia yakin aku bisa debut karena aku bergaul dengannya daripada belajar Temannya mengatakan, benarkah? Jadi itu hal yang bagus? Jin berbagi lebih banyak tentang persahabatannya dalam wawancara empat mata Ia menjelaskan bahwa ia dan teman-temannya meluangkan waktu untuk satu sama lain Meski mereka sedang sibuk Dia cukup mempercayai mereka, sehingga mereka kadang-kadang nongkrong di rumahnya ketika dia sedang bekerja Jadi ketika dia kembali, dia bertemu dengan mereka Kami bertemu sekitar 6 kali seminggu kalau kami bisa Sekitar sekali atau 2 kali seminggu ketika kita terlalu sibuk Saat aku sedang bekerja, mereka akan nongkrong di rumahku sambil bermain video game Dan menyapaku saat aku sampai rumah Ketika aku meninggalkan rumah, mereka berkumpul dan pergi Aku kenal beberapa selebritas dan mereka semua mengatakan teman seperti itu jarang terjadi Aku senang dan lega, kata Jin Secara historis, Jin telah menjadi salah satu anggota BTS yang paling tertutup Jadi Armie kaget melihat Jin mengungkap teman-teman non-selebritinya di serial dokumenter itu Armie senang mengetahui bahwa Jin dikelilingi oleh teman-teman yang baik Sebelumnya, Jin sempat buka-bukaan soal perjuangan mendapatkan teman Dia juga mengaku bahwa dia kehilangan teman selama bertahun-tahun sejak debut Dalam episode 3 Break the Silence Jin bercerita tentang menjalani kehidupan sebagai Kim Seok Jin dan Jin BTS Dan apa dampaknya terhadap persahabatannya Kupikir kedua kehidupan itu sama Tetapi aku tidak menjalannya dengan cara yang sama Menurutku Jin BTS selalu menjalani kehidupan ceria Sebagai Kim Seok Jin, tidak banyak yang berubah bagiku Dan aku menjalani kehidupan yang sangat bahagia Tapi sebagai Jin BTS, kehidupan di sisi lain mungkin agak sulit Kalau kamu memperoleh sebagian, kamu kehilangan sebagian Ada banyak tekanan untuk bertemu dengan orang-orang Aku belum berubah, tapi teman-temanku sulit untuk dekat denganku Sangat disayangkan melihat mereka terpisah dariku Aku telah kehilangan banyak orang di sekitarku Meskipun kehilangan banyak teman itu menyakitkan Jin melihat apa yang telah dia peroleh daripada apa yang telah kehilangan Para penggemar yang membantu mewujudkan mimpinya Yang membentuk siapa aku sekarang adalah penggemar kami, ARMY Dan mereka adalah alasan aku bisa bermusik Karena begitu banyak orang senang melihatku di atas panggung Dan karena aku bisa membuat banyak orang bahagia, aku menjadi bahagia melalui mereka Itu sebabnya aku ingin tampil lebih banyak lagi, kata Jin Yang kedua, V adalah selebriti Korea Dengan peringkat tertinggi pria paling tampan di dunia 2023 King Choice King Choice baru-baru ini melakukan survei selama sebulan Meminta masyarakat untuk memilih 100 pria paling tampan di dunia 2023 Dari 100 kandidat pilihan Dengan lebih dari 1 juta suara yang dihitung, hasilnya sudah masuk Dan beberapa selebriti Korea telah masuk dalam daftar Kim Taehyung alias V BTS muncul sebagai selebriti Korea paling tampan dalam daftar Taehyung sudah tidak asing lagi Dengan daftar itu, ia secara konsisten menduduki puncak peringkat kecantikan dunia tahun 2017 Ketika ia terpilih sebagai wajah paling tampan di dunia oleh The Independence Critics Yang dipimpin oleh DC Candle Sementara itu, netizen menominasikan V sebagai idola pria dengan feed Instagram tercantik Kim Taehyung alias V selalu menjadi perbincangan Kali ini soal Instagram miliknya Jiwa artistik Taehyung meresap ke dalam segala hal yang dilakukannya Mulai dari musik, fashion, pemotretan hingga kesehariannya Feed Instagramnya pun menjadi topik hangat karena estetika uniknya Soal fotonya, Taehyung sebelumnya telah mengklarifikasi kepada majalah Weverse Bahwa dia tidak pernah mengedit atau memfilternya karena dia lebih menyukai kesan kasar Dalam postingan instis baru-baru ini Netizen membahas bagaimana Taehyung punya salah satu feed Instagram terindah di antara idola pria Hanya dengan melihat foto-fotonya, kamu bisa tahu kalau dia punya banyak foto candid Tapi dia punya auranya sendiri Dan kamu bisa tahu kalau auranya dibuat untuk Instagram Aku melihat feednya hari ini dan terlihat sangat cantik Tulisnya Netizen lain berkomentar Taehyungnya benar-benar terlihat keren secara alami Benar deh, foto vibe-nya jadi gayaku Yang lain mengatakan Pertama, dia seorang visual Dia merilis pemotretan dan foto sehari-hari Tapi tidak ada ketidak harmonisan di dalamnya Yang lain mengatakan Estetika yang diusung V adalah estetika yang dibuat untuk Instagram Serasa seperti kamera film Sepertinya feednya terlalu cantik Auranya sangat bagus Yang lain mengatakan Awalnya, aku pikir dia tidak akan bisa mengikuti estetika IG Tapi sekarang dia melakukannya dengan sangat baik Gambar kelima cantik sekali Wajah dan auranya dibuat untuk Instagram Kembali untuk acara mingguannya yang menampilkan penampilan artis favoritmu Pada episode minggu ini CG1 debut dengan Who Am I All Hours debut dengan Gocha Genius debut dengan Foo Yech TVXQ comeback dengan Rebel B1A4 kembali dengan Rewind Kyuhyun Super Junior kembali dengan The Story Behind SF9 kembali dengan Bibora Jong Se-won kembali dengan Kuis Itsy kembali dengan Untouchable Trends kembali dengan Go Up 8 Turn kembali dengan Ampapam Limelight kembali dengan Tada Dan Rize kembali dengan Love 1-1-9 Sedangkan untuk pemenangnya Jimin BTS dan Rai-Z Menjadi nominasinya Tapi Jimin lah yang meraih kemenangan dengan Closer Dandis Selamat untuk Jimin Penampilan lainnya termasuk Jaehyun Boy Next Door Sohee Rai-Z Han Bin Zero Baseball Kim Jong Hyun Kus Wai Dan The Boy Special Unit Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi